Intro Terima kasih ada yang baru saja bergabung bersama kami di seputar bali pagi akhir pekan Hari ini atau di episode ini kita sudah ada kedatangan seorang narasumber kita Bapak Suwak, tiga huruf loh Baik Atau lengkapnya Bapak Ketet Suwabawo at CHA Beliau merupakan seorang hotel ekspor dan akademisi Selamat datang Asnengkara, Becik, luar biasa Hari minggu yang luar biasa sekali memang untuk kita Cerah ya? Nah ini ngomongin tentang pariwisata ini Pak Gimana sih kondisi pariwisata di Bali Pak saat ini? Ini lagi-lagi hangat-hangatnya ya setelah pemilu ini Pak Benar Bapak Suwak boleh ditahan dulu kita ada satu informasi Untuk membuat pemirsa penasaran juga ya Kita kayaknya gak sabaran ya Baik pemirsa jadi fenomena dari disrupsi Kemajuan teknologi ini harus dapat dikombinasikan tentunya dengan pelayanan yang prima pemirsa Jadi hal ini menyikapi tantangan revolusi industri 4.0 terhadap industri akomodasi pariwisata Khususnya pelayanan hospitality di pulau dewata ini Kadang menjadi pengganti tenaga manusia pada revolusi industri 4.0 ini sangat tidak mungkin jika diterapkan di industri hospitality di Bali Hal ini mengingat Bali dikenal karena pelayanan dan karakter masyarakatnya yang ramah Inyoman Astame selaku ketua Indonesia Hotel General Manager Association Bali mengatakan bahwa peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi jawaban dari upaya untuk membendung revolusi industri 4.0 Dengan upaya tersebut maka kemajuan teknologi pun dapat dikombinasikan dengan pelayanan hospitality industri kepariwisataan di Bali Jadi tidak semua pelayanan di Bali bisa kita gantikan dengan teknologi Tidak bisa karena kita harus memilih dan memilah yang mana bisa kita manfaatkan untuk menguatkan pelayanan dan juga menguatkan bisnis yang ada Bahkan menguatkan budaya itu kita pakai Dengan memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang pariwisata khususnya perhotelan Maka kita harapkan pimpinan-pimpinan lokal hotel ini bisa memanfaatkan teknologi, perkembangan teknologi yang ada Demi meningkatkan kualitas pelayanan yang ada di perhotelan sehingga bisa bersaing di luar negeri Ya karena bagaimana pun juga yang sebenarnya menjadi sumber utama dari kelangsungan bisnis suatu usaha itu adalah Bagaimana tamu yang puas datang berulang-ulang Nah dalam upaya menciptakan kekuasaan tamu inilah kita bisa manfaatkan teknologi tersebut Hal senada disampaikan pula pelaku pariwisata lainnya Francisca Handoko Yang menilai kecanggihan buatan seperti robot yang telah menggantikan sejumlah tenaga kerja di sejumlah hotel di luar negeri Sangat tidak mungkin diterapkan di Bali yang lebih mengutamakan pelayanan SDM dengan human touch, service oriented dan kultur Yang dari Cekma hotelnya semuanya sudah menggunakan check in sendiri Bellboy juga menggunakan robot, sudah ada artificial intelligence Kemudian juga banyak hotel di Jepang yang sudah omelette stationnya untuk pagi-pagi breakfast masaknya sudah menggunakan robot Untuk Bali tidak karena kita selalu mengedepankan kan human touch, service oriented dan kultur yang kita miliki Seperti itu jadi kita harus milah-milah nih Menghadapi kemajuan teknologi lebih lanjut, Francisca mengharapkan para pelaku pariwisata di Bali dapat menggali secara holistik Tantangan dan permasalahan, masuknya revolusi industri 4.0 Yang dirasakan semakin urgent di tengah persaingan yang multidimensi dan agresif saat ini Indra Wijaya, Bali TV Pemirsa persaingan semakin ketat ini ya Bayanglah Ngomongin tentang pariwisata, Bali tidak ada matinya kalau pariwisata ya Mudah-mudahan Kita masih bersama Pak Swaniki atau Bapak Ketut Suwabawa CHM Kita lanjutkan ya tadi ya Motor expert dan akademisi pertanyaan saya Iya Masih nungkak nih bahasa Balinya ya Ini gimana perkembangan pariwisata Pak? Di Bali setelah pemilu? Baik, terima kasih Jadi berbicara pariwisata memang membahas sesuatu yang tidak pernah habisnya Karena kalau kita tahu memang pariwisata itu bisa katakan yang pertama itu adalah sesuatu yang global act Aktivitas global yang melibatkan banyak dimensi Kemudian banyak kegiatan dan juga tujuan Nah kemudian yang kedua Tourism is also juga sesuatu yang fragile Rentan sekali ya Sama seperti kemarin Kaca, kayak gelas gitu Betul ya Salah pegang sedikit Bisa gol dikit, caca gitu ya Baik, terkait dengan apa tadi tanyakan tentang pilpres dan pemilu Memang kekhawatiran kami di industri Bahwa termasuk juga rekan-rekan Tourism stakeholder di luar negeri itu mempertanyakan Gimana kalau tamu saya ini Kalau misalnya mereka berlibur di Indonesia Nah kami kebetulan juga mendapatkan masuk-kemasukan dari stakeholder termasuk pemerintah Juga aparat keamanan Bagaimana kita menyiapkan kemarin pemilu itu berjalan dengan damai Jadi termasuk kami di perusahaan juga mengedukasi Member-member kami di asosiasi Bagaimana untuk karyawan hotel dan juga pelaku perusahaan lainnya ini Memberikan pelayanan yang terbaik Supaya euperia pemilu itu Tidak terlalu banyak menjadi ancaman buat pariwisata Nah setelah pemilu bahkan H-1 itu kami dapat informasi juga dari teman-teman di asosiasi itu Booking pickupnya ini sudah meningkat banyak sekali Yang kemarin kita lihat terus orang Februari-Maret memang agak slow ya bisnisnya Kemudian April 50-50 dan awal Mei ini sudah banyak teman-teman kita yang juga sudah overflow temunya Termasuk juga yang dikhawatirkan katanya Chinese market yang sementara dalam protok kutip sempat bermasalah Menjadi ancaman buat bisnis kita di Bali Tapi kemarin saya balik dari Jogja itu banyak temu-temu itu sampai antri pesawat kita sampai muter 15 menit tadi Kemarin itu Kalau ada warung mungkin mampir dulu ya Nah itu dia Saya khawatir bakarnya habis dulu ya Jadi untuk bulan Mei ini mulai semakin meningkat kembali ya Ditambah dengan Juni, Juli, August itu sudah sangat aman sekali High season juga ya Pak Betul Masing misuran ya Oke baik Ini bisa diambil kesempatan buat Bali ya untuk meraih tamu lebih banyak lagi nih Nah ini kalau kita ngomongin tentang pariwisata, kemudian akomodasinya, kemudian pelayanannya Tidak terlepas dari yang namanya STM ya Sumber daya manusianya Pak Mirsa Wah kalau menurut Bapak Swab bagaimana nih Pak untuk tantangan sumber daya manusia terutama di Bali dan di Indonesia pada umumnya Baik, industri pariwisata dan khususnya perotelan itu adalah kombinasi dua jenis industri sebenarnya Yaitu produk dan layanan Kalau orang mengatakan perbankan itu adalah industri jasa Kemudian otomotif juga jasa Kalau pariwisata itu adalah kombinasi antara layanan dan produk Nah ini memang sedikit berisiko Tetapi bagaimana sistem pengelolaan kita yaitu dalam hal ini how to managing the people Mampu mengkombinasikan dengan baik produknya dengan kualitas terbaik Dan dioperasikan dan dilaksanakan pelayanan itu oleh STM yang berkualitas Ya jadi kita tidak bisa apa namanya Betul-betul mendiskreditkan produk itu harus bagus tetapi SDMnya nggak dikelola dengan baik Seperti itu ya Kemudian sebaliknya juga mohon maaf SDMnya otomotan dari luar negeri semua Tapi produknya dibuat dengan asal-asalan seperti itu Karena kan kalau bariwisata itu kan pariwisata itu pariwisata itu sempurna Kemudian wisata itu perjalanan-perjalanan yang sempurna Saya contohkan kalau misalnya saya nih tinggal di Denpasar, saya mau ke Karangasem Saya mau lihat Karangasem di sana Saya nggak mau lihat Denpasar di sana gitu loh ya Jadi tamu yang datang ke Bali pun kita harapkan They can see the real Bali here Jadi mulai dari penampilan produknya Kemudian apa namanya People behaviornya Karyawan kita pada saat menampilkannya itu menunjukkan Oh ya saya di Bali gitu loh Jadi itu ditambah dengan sekarang era revolusi industri Yang sekarang masuk di era 4.0 ini Yang dimana sebenarnya ini banyak sekali mungkin belum teredukasi dengan baik Terutama adik-adik generasi muda kita yang masih mengenyam pendidikan dan pelatihan Yang akan terjun nantinya ke industri Bahwa itu dianggap semacam cuma slogan Padahal sebenarnya revolusi itu memang beneran ada Jadi dari 1.0, 2.0, 3.0 dan sekarang ini di era 4.0 Dan bahkan beberapa negara maju sekarang sudah menyiapkan 5.0 5.0 ya Kita nggak tahu nanti 10-12.0 nya kayak apa gitu loh ya Tapi yang jelas saya melihat bahwa Ada beberapa ya kita lihat dalam satu abad seratus tahun itu Kurang lebih ada 5 generasi hidup bersama di sana Bayangkan yang memiliki pemahaman dan budaya yang berbeda Ini harus ada di dalam satu ranah media kehidupan Yaitu mulai dengan generasi baby boomers Kemudian generasi XYZ dan yang generasi alpha ini sekarang yang bahaya Generasi Y atau Y yang milenial ini Banyak sekarang menduduki posisi-posisi eksekutif Dan juga kalau kebetulan kami di akademisi itu Generasi Y ini banyak yang menduduki posisi itu Sehingga peran daripada generasi milenial It's not bukan only sebagai operator Tapi sometimes dia juga user dan consumer Jadi ini yang tantangan kita di perusahaan yaitu How to managing the people Mengelola orang-orang dan karyawan kita Supaya bisa mereka beradaptasi dengan sangat baik di era industri 4.0 ini Dan khususnya di Bali Bagaimana platform perusahaan kita yang perusahaan budaya Adat, seni dan alam Itu transformasi dengan baik Dalam digital dalam artian Bukan didestruksi Tetapi proses disruption itu pasti ada Tetapi tidak didestruksi, tidak dirusak Nah inilah era digital perlu kita manfaatkan Sehingga orang-orang kita di Bali khususnya Seperti apa yang disebutkan tokoh senior kita Bali Nisnesnya Itu slogan baru yang saya dengar Bali Nisnes Jadi kalau saya bawa ke bahasa Indonesia itu kebalian kita Kebalian kita ini sangat penting sekali Identitas Bali ini Sehingga kalau sudah menyadari identitas Bali ini Kita ada di Amerika Kita ada di Jakarta Di mana saya mau Bali Nisnes itu Dengan bangga Dengan bangga Ya seperti itu Wow Luar biasa sekali ya Sudah terjawab terkait Bagaimana industri era revolusi ya 4.0 itu memang ada ya Pak Betul Berarti sebelumnya kita juga melewati Bener Era-era sebelumnya Tapi yang paling booming itu era industri ini Betul Karena gini 4.0 ini perbedaannya dengan 3.0 3.0 itu era komputerisasi Jadi kebetulan waktu zaman saya dulu itu Di 3.0 komputerisasi itu Kita di komputer pun masih menggunakan Ini yang sistem DOS gitu misalnya Belum ada Microsoft Kemudian belum ada Wi-Fi Belum ada Wi-Fi Kalaupun ada internet Kita menggunakan kabel Tarik sana tarik sini Nah kita masukin masa transisi ke 4.0 adalah Prosesnya digitalisasi Jadi dari komputerisasi ke digitalisasi Artinya apa Itu banyak hal yang terbawa dalam era ini Misalnya seperti artificial intelligence Kemudian atau kecerdasan buatan Kemudian internet of things Segala sesuatu internet Dulu kita numpang ojek kayaknya gengsi ya Kalau sekarang gojek dimana-mana Dan bangga kita lebih cepat Bahkan kita parkir mobil sebentar Kita ambil gojek biar lebih cepat Biar gak telah datang kembali TV gitu misalnya Bapak-bapak Ini semakin menarik sekali nih Berbicaraan kita bagaimana Tentangan SDM pariwisata dan pertelan Di era industri 4.0 ini sendiri ya Tapi kita jendak dulu ya Kita rehat sejenak Jangan kemana-mana Karena sesaat lagi Kita masih akan kembali Dengan beberapa informasi Dan tentunya masih bersama Bapak Swah Yang akan kita ajak ngobrol nanti ya Tapi tentunya setelah yang berikut ini Baik Pemirsa Ternyata berbicara tentang pariwisata Tidak ada habisnya sekarang ya Baik sekali informasi-informasi Pertanyaan saya yang masih terganjal tadi Pak Swah Ini seberapa pentingnya Pemengembangan kualitas SDM Khususnya di bidang pariwisata dan perhotelan Di era revolusi industri 4.0 Khususnya di Bali ya Pak Baik Jadi gini Bali itu terkenal pariwisata adalah Berbasis alam Budaya, seni, dan tradisi Yang dimana sebenarnya Kalau kita lihat Ini adalah bagian dari Tradisi kita Sejak lahir kita sudah Melalui proses demikian Ini kan non-akademis ya Non-akademis prosesnya Nah hanya saja sekarang ini Tuntutannya Mulai dari era Pernah ingat gak era milenium dulu? Ada istilah era milenium Tahun 2000 kan? Y2K kan? Nah disana itu disebutkan Apa namanya? Millennium Global Development MGD Bagaimana Suatu industri Bisnis, usaha, dan tata kehidupan Kemasyarakatan itu Masuk ke era yang benar-benar modern Sangat modern Nah terkait dengan Kualitas SDM Yang di Apa namanya Yang kita Fokuskan sebagai topik pada hari ini Saya melihat bahwa Pariwisata membutuhkan Karyawan-karyawan Yang memiliki Bukan hanya Technical skill Tetapi juga Kognitif dan interpersonal skillnya Ya Jadi kalau Berbicara tentang Bagaimana Orang mampu Menampilkan pekerjaan Atau pelayanan yang baik Di pariwisata Ataupun di perotelan itu Maka kita bisa Mengacu kepada Peraturan pemerintah Yang dikeluarkan tahun 2011 Peraturan pemerintah Nomor 50 ya Dari Presiden Republik Indonesia Di bagian Bab ke-6 Bagian ke-3 Di pasal 63 dan 64 Tentang Pengembangan sumber daya manusia Keparwisataan nasional Itu menjelaskan Definisi daripada SDM pariwisata Dan yang ayat B nya Mengatakan Bahwa setiap pekerja Pariwisata Wajib Lulus uji kompetensi Tentang profesi Yang digeluti Nah Terkait dengan ini Bali sangat berkepentingan Bahwa jangan sampai Standar kompetensi Kerangka kerja nasional Indonesia SKKNI Yang dibuat Berdasarkan Standar ASEAN Yang mengacu kepada MRA AT Atau Mutual Relationship Agreement ASEAN Tourism Jangan sampai Melupakan bahwa Dari sekian KUK Kriteria uji kompetensi Ini harus memasukkan Muatan-muatan lokalnya Saya contohkan Salah satu yang diujikan Misalnya gini Apakah karyawan mampu Mengakses Informasi tentang Keparwisataan Atau menambah Wawasan keperwisataannya Nah Harusnya Aksesor disana Memasukkan Elemen pertanyaannya adalah Apa yang Anda ketahui Tentang subak Seberapa pentingnya subak Oke Itu misalnya Secara tidak langsung Mereka itu Dituntut untuk Kembali Nanya sama orang tuanya Sama kakeknya mungkin di rumah Subak itu apa-apa Kan gitu misalnya Jadi diliterasi Nah terkait dengan Era 4.0 Anak-anak muda Jangan hanya Sosial media Hanya untuk sosialita Misalnya untuk belajar kan Subak apa gitu loh Mau bahasa Bali Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Ada disana Jadi penting sekali Ini berhubungan gak sih pak Dengan platform Pariwisata yang Seperti pak Sebutkan tadi Ini Mengedepatkan budaya Seni Di Bali ini sendiri pak Ya jadi gini Platform itu Tidak akan pernah surut Walaupun ada isilah Dalam era 4.0 FUKA Volatility Uncertainty Complexity Dan ambiguity Itu memang Bawaan dari Era 4.0 Jadi sesuatu yang Tidak pasti Yang labil Yang kompleks Nah bagaimana sekarang Kita Sebagai orang Bali Dengan tarakutip Kebalian kita itu Selalu ingat Bahwa ajaran-ajaran kita Kearifan lokal Seperti 3.0 Saya sangat Concern sekali Setiap program kerja Yang kita buat Di industri Itu selalu Aspek Ketiga aspek ini Harus terkait Secara integral Secara integral Bagaimana Hubungan kita Dengan pencipta Hubungan kita Dengan sesama Dan lingkungan Karena apa Yang Proses digital itu Harusnya adalah Proses kita Akses Bukan Merusak sesuatu Yang alami Menjadi Robotik Bukan Ya satu contoh Kebetulan buku saya Rilis September ini Astungkara bisa lancar Kita harus dapat satu ya Judulnya terkait apa Pak? Robotik Human Leadership Jadi kepemimpinan Gaya Robot Tapi jangan merubah Dari kita jadi Avenger Satu Transformer Gitu loh Jadi bagaimana kita Mengadopsi Cara kerja robot Yang otomasi Yang Instan Yang responsif Yang smart Dan teratur Robot itu gak ngacu Kerjanya Dia terprogram dalam chip Yang ada di belakangnya Nah manusia juga Jangan ditaruhin chip Kayak kloning gitu Kayak di film-film Enggak Tetapi kita adopsi bahwa Ini harus dihadapi Ini harus Diadaptasikan Sehingga kita familiar Dengan era 4.0 Ini bukan tergerus Bukan kita dikubur oleh Digital Jadi banyak robot Nanti di Bali Susah kita Nah Kembali ke budaya tadi Tamu datang ke Bali Ingin melihat Bali Selain alam Yang mungkin sedikit-sedikit Akan berkurang ya Pertanian sudah semakin Beralih fungsi dan sebagainya Saya lihat Dulu kalau di Ubud Kita lihat Bebek di sawah Kemudian yang Yang nyari rumput itu Pakai sepeda Wih sekarang udah Sepeda motor matik Seperti itu Nah ini kan bahaya Bebeknya udah jadi garing ya Nah jadi krispida dia Nah maksud saya begini Bagaimana Budaya itu Masuk dalam Apa namanya Pelatihan-pelatihan yang ada Baik itu di LPK Di Bali kita punya 240an LPK bayangkan Lembaga pelatihan Keterampilan Ya itu umum ya Tapi kalau saya lihat Pariwisata sekitar 80-85% Nah kalau itu mampu Kita selipkan Kajian-kajian budaya Pelatihan-pelatihan itu Tidak hanya melihat Sesuatu standar internasional Karena justru End user kita Customer kita itu Ingin melihat budaya Bali Sehingga orang-orang Yang akan terjun Di industri itu sendiri Harus menguasai budaya Memang ini PR berat Karena apa Sekarang ini saya melihat Mohon maaf Lembaga pendidikan itu sudah masuk Karena bisnis masalahnya Jadi bagaimana Memberikan program pendidikan Yang Instan dan siap kerja Gitu loh ya Tapi saya ingin Sekarang kebetulan Akademisi itu Banyak melibatkan industri Ini juga Kami berterima kasih Pada pemerintah Republik Indonesia Yang menerapkan sistem RPL Rekognisi pembelajaran lampau Yang dimana Mereka yang punya ahli Di bidang tertentu ya Kayak Kebetulan ada saya Dan bersama teman-teman Di ahli perhotelan Hotel ekspert itu Diuji oleh BNS PRI Badan Nasional Sertifikasi Profesi Republik Indonesia Bener gak sih Orang itu ahli perhotelan Sehingga diuji Dengan skema level 8 Dan lulus Mendapatkan predikat Dan itu berlaku untuk ASEAN juga Nah ini menarik Bahwa kompetensi itu Jangan sebagai seremonial Atau proses belakang Tetapi harus outputnya Ini dipertanggung jawabkan Nah tinggal sekarang Tentang pertanyaan Belikarang tadi Tentang bagaimana Relevansi budaya Dengan perusahaan kita Perlu gak Nah tinggal sekarang Asesor atau penguji ini Masukkan dimensi Karifan lokal ini Di dalam pertanyaan-pertanyaan Yang masuk dalam KUK dan SKKN itu Oke wow Kali-kali harus ada pertanyaan Masih tetap bisa senyum kah Dengan segala tantangan ini Nah itu dia Karena Rono Bali terkenal Dengan senyum wajah yang manis ya Iya Itu dia mempunyai Jadi permintaan tadi Ternyata Bener-bener luar biasa sekali Jadi sumber daya manusia Bagaimana ternyata Tidak hanya menguasai tekniknya ya Pak ya Ternyata kemampuan Untuk budaya kita Itu juga menjadi point plus Ketika wisatawan datang Ketahui juga ya Baik Pak Pemirsa jangan kemana-mana Kami akan kembali saat lagi Sama masih berbincang Terkait tantangan SDM pariwisata Tentunya di era revolusi industri 4.0 ini ya Iya Baik kita masih ngomong Sama Bapak Swa Atau tepatnya Bapak Ketut Swa bawa SCHH Beliau merupakan hotel ekspert Dan akademisi Tapi sebelum Ini sesi yang terakhir ya Kok cepat banget ya Kerasa harus dah lambat lagi nih ya Kita mengencah informasi juga nih Tentang datangnya Revolusi industri 4.0 Tidak bisa dihindarkan Cepat atau lambat Revolusi 4.0 ini Akan terjadi di seluruh sektor Tak terkecuali pariwisata Menyikapi perubahan perilaku pariwisata saat ini Kreativitas dari generasi milenial Perlu diupayakan dan ditingkatkan Untuk turut membantu upaya promosi produk pariwisata Bali Era industri 4.0 Akan mengubah industri pariwisata secara berdasar Melalui perubahan perilaku pariwisata Yang lebih ke arah tujuan mencari pengalaman Untuk itu Kaum Linial sebagai generasi muda di Bali Diharapkan dapat menjadi insan kreatif Yang mampu memanfaatkan era revolusi industri 4.0 Sebagai sumber keunggulan kompetitif baru Dalam memenangkan keperusahaan Bali di pasar global Usaha pariwisata di Bali zaman now Dituntut dapat menciptakan produk yang baru Unik, tidak membosankan Dan memiliki nilai jual Kreativitas generasi milenial yang lebih aktif di dunia maya Melalui media sosial akan sangat membantu Upaya promosi produk pariwisata Bali tersebut Selain mendukung pariwisata Aktivitas kreatif seperti fotografi, videografi, kuliner, dan vision Yang digemari generasi milenial Dapat dimanfaatkan sebagai peluang usaha Dari hobi yang digelutinya Kegiatan ini juga sangat bermanfaat Untuk mendukung pariwisata Menjadikan bagian daripada usaha Anak-anak muda yang kreatif Anak-anak milenial Untuk bisa menangkap peluang Menangkap peluang Kemudian ya bidangnya mereka pilih Jadi apalagi kan yang baik itulah Bekerja sesuai dengan hobi Dan hobinya menunggu Dia menjalankan senang hati Kemudian dia juga bisa mendapatkan penghasilan Nah itu sasaran yang kita harapkan Lebih jauh Mura Ardita Berara Fihaknya selaku pengelola kawasan wisata di Nusa Dua Dapat berkontribusi bagi pembakalan generasi milenial Menjadi generasi bangsa yang peduli Kreatif dan inspiratif terhadap pembangunan bangsa Khususnya dalam menghadapi persaingan pariwisata global Kesiapan generasi muda Serta dukungan masyarakat menjadi kunci penting Dalam membangun keperwisataan Bali yang berdaya saing Bagaimana pariwisata yang ternyata perlu dukungan juga berbagai pihak Pak ya Takeholder dan juga masyarakat Bagaimana kira-kira untuk dukungan masyarakat sendiri Pak Soa Baik, tentang pariwisata Kebetulan pemerintah kita itu ada konsep yang namanya pentahelik ya Pentahelik itu adalah sinergi dari beberapa stakeholder Itu ada lima Dikenal dengan istilah ABG-CM Yaitu akademisi Kemudian bisnis ataupun pengusaha Kemudian government Pemerintah dalam hal ini Beserta seluruh jajarannya Bukan hanya dinas pariwisata atau kementerian pariwisata Kemudian community dan juga media ABG-TV ini merupakan salah satu stakeholder untuk ini Nah jadi yang saya masukkan disini adalah Berbicara tentang SDM pariwisata Nah sekarang selama ini pemerintah maupun Kita di industri ataupun masyarakat Fokusnya adalah mereka yang bekerja di pariwisata Padahal Belum tentu orang yang di luar pariwisata ini Paham bahwa apa yang kita lakukan ini sudah sangat luar biasa Untuk menampilkan pekerjaan yang terbaik Memberikan pelatihan-pelatihan Justru yang kita lihat isu-isu yang terjadi terakhir belakangan ini Ya citra pariwisata Bali Bisa dikatakan Menurun kualitasnya Yaitu mengalami demosi Karena beberapa faktor kejadian yang justru dilakukan oleh non-tourism practitioners Atau pelaku pariwisata Padahal bukan itu ranahnya pariwisata Ya Jadi kita datang ke apa namanya Tourism exhibition Satu persis di luar negeri mengatakan Bali indah Bali ramah segala macam Tiba-tiba baru datang di airport Ada kasus terjadi Ini beberapa waktu lalu juga sempat viral banget ya Pak Tentang bagaimana kasus yang terjadi Terhadap para wisatawan yang akan datang ke Bali Di kantor keimigrasi Imigrasi ya itu viral ya Itu salah satu penyebab juga Pak Sangat itu banyak dipertanyakan Banyak dipertanyakan Yang pertama kan kita tahu informasi itu datang dari Apa namanya Tour operator yang ada di asal negara tamu tersebut Itu menyampaikan keberatan yang Sangat berat kepada Kedutaan besar Republik Indonesia di sana Dan disampaikan kepada kementerian Nah ini Mohon maaf Imigrasi itu bukan ranah kita di pariwisata Jadi kalau kita di pariwisata itu All out Ya mulai Bukan hanya karyawan kita Tetapi Salon tenaga kerja yang ada di SMK bahkan kita dampingi sekarang Ada 53 SMK pariwisata di Bali Karena kita berpikir Masa sih Bali hanya terkenal sebagai Desinasi pariwisata Come on Bali bisa terkenal menjadi Pencetak Apa namanya Sumber daya manusia Bidang keparusahaan yang handal Jadi gak usah sekolah pariwisata Keluar negeri lagi Harusnya orang luar negeri sekolahnya di Bali Ya jadi Kita bekali Kita dampingi SMK Ada 53 Di bawah asosiasi SMK pariwisata Bali Jadi nanti Satu SMK itu akan ada beberapa GM Yang mengayomi Mendampingi Sehingga kalau ada adik-adik kita Yang tidak mampu Mungkin melanjutkan Kejenjang pendidikan tinggi Mereka siap terjun Jadi selama ini Yang paling dilajarkan oleh Rekan-rekan akademisi Para guru Dan juga pengajar dan pelatih Instruktur Dosen termasuk dalamnya itu Bisa lebih cepat untuk link and matchnya Dengan industri Nah Kami harapkan dari Praktisi maupun akademisi Keparusahaan adalah Berbicara pariwisata di Bali Yang sangat Spesifik ya Budaya Alam Seni Dan tradisi Itu harus Melihat secara Makro Ya secara makro Yang ada dalam satu buku Saya baca namanya Hyperfocus Yang mengatakan bahwa Untuk melakukan sesuatu Kita harus melihat Dari atas Semuanya kelihatan Jadi di Bali ini Bukan hanya ada hotel Dan travel agent Juga ada pihak-pihak Seperti otomotif Transportasi Taksi online juga Kita dengar selama ini Jadi masalah ya Kemudian mohon maaf Juga aparat keamanan juga Harus benar-benar Teredukasi tentang Bagaimana Security and safety Ini sangat Apa namanya Rentan sekali Isunya terhadap Pariwisata Karena Berbicara pariwisata itu Tidak ada orang yang Cari sesuatu yang Berita kurang baik Pasti mereka ingin happy Itu ya Itu yang disebutkan Tadi konsep Entah hal ini yang harus Pariwisata bersinergi Dengan beberapa Bisa dikatakan Pendukungnya Betul Wow Pariwisata perjalanan yang sempurna Mudah-mudahan para wisatawan ya Menikmati Suasana Bali Ini ada yang ingin disampaikan Kekada pemirsa Bali TV Ini berkenaan dengan tantangan Ayo dong Biar pariwisata kita Tetap Bisa dikunjungi Sdm-nya ya Baik Terima kasih Jadi terkait dengan tantangan Sdm kepariwisataan Dan protelan Di bidang Pelayanan Di era 4.0 ini Yang kita Dorong adalah Secara umum dulu Masyarakat Masyarakat Mohon cerdas Menggunakan sosial media Karena itu adalah Keluaran Ataupun juga Bawaan dari Era industri digitalisasi 4.0 ini Jangan sampai Salah posting Jadi justru sebaliknya Kita harus Memviralkan Hal-hal yang positif Tentang mudah Keunggulan Dan sebagainya Tidak menyebarkan hoax ya Pak ya Ya betul sekali Benar sekali Baik Terima kasih Pak Swar Sudah Berkunjung ke Rumah kita ya Sebentar Bali pagi Akhir pekan Kita harapkan yang terbaik ya Khususnya untuk Pariwisata dan Perotelan di Bali Khususnya Yang bisa dikatakan Sekian persen Berapa persen Menyumbang devisa Untuk Bali Yang jelas sekarang Kalau kita lihat persen Kita lihat dari targetnya Bali itu ditargetkan 40% loh Dari nasional Bayangkan Ada 34 Paling tinggi Di seluruh Indonesia Paling tinggi Dan tingginya itu bukan main-main Bayangkan 34 provinsi Harusnya 20 juta Itu dibagi 34 itu kan Tidak harus 40% Baik Tapi Bali 40% Bali 40% Dengan Bisa dikatakan Dengan seorang akademisi Seperti Paswa dan Rekan-rekan ini Saya Akin pasti mampu Kita akan kembali lagi ya Nanti ya Terima kasih Paswa Terima kasih Atas informasi dari bawah